Hatta Klavors, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya akan unboxing sebuah produk CCTV dari SPC, yaitu SPC Smart Home Plus. CCTV ini dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau ya, di kisaran 500 ribu. Untuk box dari Smart Home Plus ini seperti ini, dan di bagian sisinya tercantum supaya eksplikasi lengkap, seperti tipe sensor, audio, tipe ethernet, dan lain-lain. Oke langsung aja kita buka boxnya, disini terdapat user manual dan panduan instalasi. Kemudian ada kartu garansi, power adapter dengan panjang kabel sekitar 1 meter, mount untuk pemasangan di dinding, dan pasangan baut untuk mount. Kemudian inilah unit CCTV dari Smart Home Plus, dengan material bodi terbuat dari plastik, dan punya bentuk yang cukup menarik ya, dengan kepala bulat dan duo antena yang seperti ekor di bagian belakang. Untuk kelengkapan bodinya, di bagian kepala terdapat kamera yang dilengkapi dengan 12 mata lampu infrared, di bagian bawah ada logo SPC dan mikrofon. Next, di bagian belakang ada 2 buah antena, speaker, dan beberapa port yaitu RG45 untuk kabel LAN, slot microSD, tombol reset, dan slot untuk power. Di bagian bawah ada keterangan nomor seri model, dan kode verifikasi untuk connect ke smartphone. Sebelum menggunakan, kalian bisa setting-setting awal dulu ya, dan kalian bisa ikuti instruksi yang ada di buku manual, dan menginstall aplikasi SPC Smart dari Playstore. Kemudian tinggal kalian register, untuk bisa setting awal dan connect CCTV ini ke smartphone. Setelah proses setup selesai, next kita bisa lakukan kontrol dan akses fitur-fitur dari SPC Smart Home Plus ini. Next, kita lanjut bahas aja ya, beberapa fitur menaik dari SPC Smart Home Plus ini, yang termasuk cukup komplit di kelas harganya. Pertama adalah sudut pandang kamera yang bisa digerakkan secara manual via smartphone. Untuk sudut pandang kamera ini juga cukup luas ya, jadi bisa digerakkan secara horizontal 355 derajat, dan vertikal 120 derajat. Next, ada fitur push-to-talk, dimana kalian bisa melakukan komunikasi arah via Smart Home Plus ini, karena device ini udah dilengkapi dengan microphone di bagian depan, dan speaker di bagian belakang. Halo, lagi ngapain? Oh, nonton sama siapa? Oh ya, nonton dulu ya. Oke, bye. Kemudian ada juga fitur motion detection, yang akan ngasih notifikasi ke smartphone, kalau device ini mendeteksi adanya gerakan. Fitur ini bakal cocok ya, buat ngawasin ruangan yang seharusnya nggak dimasuki orang. Tapi kalau seandainya kamera ini ngedeteksi gerakan dan ternyata nggak ada apa-apa, ya... Next, device ini juga dilengkapi dengan infrared ya, untuk perekaman dalam gelap, jadi kalian nggak perlu khawatir saat ingin memotor ruangan gelap saat di malam hari. Next, kalau kita udah nyelokin microSD ke Smart Home Plus ini, kita bisa mengakses playback untuk melihat rekaman video yang udah ditangkap dari device ini. Untuk kualitas videonya, kalian juga bisa pilih antara high definition atau high resolution yang lebih rendah, yaitu standard definition atau low definition untuk menghemat storage. Kemudian kalau berbicara kekurangan, paling saat baru start yang kadang tidak terkoneksi dengan lancar, dan jaringan yang nggak stabil saat kita ingin monitor via smartphone. Oke, untuk overall sih, Smart Home Plus ini sangat worth it ya, dimana saat ini saya kebetulan memerlukan sebuah device yang bisa ngasih pengawasan tambahan, dan Smart Home Plus ini dapat memberikan solusi yang tepat dengan harga yang relatif terjangkau. So, gimana pendapat kalian soal Smart Home Plus ini? Silahkan komen di bawah ya, dan akhir kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time!